Kepala Staff TNI Angkatan Laut Yudho Margono mengungkapkan alasan Jenderal Andika Perkasa tidak ikut menampingi dirinya ke gedung DPR RI di Senayan pada Jumat 2 Desember. Yudho diketahui menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun. Yudho mengatakan Andika Perkasa tak hadir dalam rapat tersebut karena harus hadir dalam sebuah acara. Dalam rapat di Komisi 1 DPR RI tersebut, Yudho tampak didampingi oleh KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAU Marskel Fajar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Perkara tinggi dari TNI dan Polri juga ikut menampingi Yudho dalam uji kelayakan tersebut. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit mengatakan alasannya menampingi Yudho Margono dalam tes kelayakan dan kepatutan. Sigit menyampaikan bahwa kehadirannya untuk menemani Laksamana Yudho Margono menjalani fit and proper test merupakan bentuk sinergitas dan soliditas TNI Polri. Hal ini sesuai dengan pesan dan amanah Presiden Joko Widodo. Sigit mengatakan semua keluarga besar Polri di tanah air mendoakan agar seluruh perjalanan Laksamana Yudho Margono lancar hingga pelantikan sebagai Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Sigit menegaskan sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri dinilai penting, apalagi saat ini Indonesia akan memasuki tahun politik yang berlangsung hingga tahun 2024 mendatang. Ya yakin Yudho Margono akan menjadi sosok yang pantas dan berkompeten dalam memimpin TNI. Sigit berharap selesai Yudho dilantik menjadi Panglima TNI bisa meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Sebelumnya Yudho Margono mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi fit and proper test di Komisi 1 DPR RI pada Jumat 2 Desember hari ini. Namun demikian ia mengatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan tersebut sejak diumumkan sebagai calon tunggal Panglima TNI yang ditunjuk Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Hal itu disampaikan Yudho susah mendampingi Jenderal Andika Perkasa melepas Satgas Maritim TNI Konga 28 di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 1 Desember. Ketika ditanya lebih jauh mengenai visi misinya sebagai Panglima TNI, Yudho mengatakan akan menyampaikannya ke media masa setelah melakukan fit and proper test. Namun demikian ia mengatakan akan meneruskan kebijakan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yudho mengatakan telah beberapa kali bertemu dengan Andika terkait hal tersebut. Dalam pertemuan itu, kata ia, ia juga telah menerima sejumlah masukan dari Andika. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar, Dev Laksono mengatakan setelah fit and proper test selesai, tahapan selanjutnya yakni adalah verifikasi faktual dengan menyambangi rumah Yudho di Menteng, Jakarta Pusat. Sementara untuk proses mendalaman visi misi Yudho, Margono, Dev mengatakan akan dilakukan secara tertutup melalui rapat bersama Komisi 1. Pada proses mendalaman itu, Dev mengatakan pihaknya akan bertanya soal isu-isu faktual seperti situasi Papua hingga Lutsista. Terima kasih telah menonton!